Menjadi Lady Ojo banyak tantangannya, lantaran pekerjaan ini lebih identik dengan kaum pria. Namun semua itu dijalani dengan senang hati oleh Fitri Tiani, Lady Ojo ini. Meski ada yang berpendapat Lady Ojo rawan direndahkan oleh lawan jenisnya, nyatanya tidak demikian. Bahkan Fitri punya banyak kisah menyenangkan dengan para customernya lho. Salah satunya cerita berikut ini. Jadi waktu itu suami saya selagi sakit, lagi gak enak badan. Jadi ya karena memang suami saya tulang punggung keluarga, jadi saya yang harus menarik Ojo. Untuk biar dapur tetap ngebul, ada orderan nih yang masuk. Saya jemput di suatu tempat, di saat saya lagi nunggu, tiba-tiba ada yang nepak punggung saya di belakang. Bang, nyalan bang. Lho kok cewek sih? Sebentar mbak, akun di sini cowok lho mbak. Ya mas, itu akun suami saya. Suami saya lagi ngenek badan. Makanya itu akunnya saya pakai, daripada akun yang nganggur. Tapi saya udah biasa kok mas, gak apa-apa kok. Oh gitu ya? Oh iya mbak, sebentar mbak. Gini mbak, saya ada bisnis mbak. Mbak mau gak? Bisnis apa tuh mas? Jangan kaget gitu mbak. Gini loh mbak. Saya kan mau ketemu tempat nih mbak, rewan nenek SMA. Nah, kebelah saya janjiannya di restoran sini mbak. Nah, mbak nih pengen saya ajak. Buat jadi pacar saya mbak. Ah, saya gak mau ah. Kan mas macem-macem lagi. Serius mbak, saya gak macem-macem mbak. Cuma sebentar paham mbak. Nah, nanti ini mbak ya. Kan argonya 25 ribu ya mbak. Nanti saya tambahin mbak, jadi 350. Gimana? Bener lah. Bener. Tapi gak macem-macem kan mas? Ya ampun mbak, swear mbak. Serius mbak. Yaudah boleh deh. Mbak, bener kan mau kan mbak? Tapi mas beneran ya mas, saya gak enak sama suami saya. Nanti saya dibilangnya selingkuh lagi. Saya malu loh mbak. Saya tuh sibuk dengan pekerjaan. Sementara temen saya tuh udah pada nikah. Nah, saya jomblo-mulu gak enak kan mbak sama temen saya mbak? Wah mas, gila pekerjaan juga ya? Ya, lumayan mbak. Sampai lupa sama perempuan gitu. Ya gitu deh mbak. Malum lah orang sibuk mbak. Tiba-tiba di perjalanan, dia nyuruh saya untuk buka jaketnya. Karena biar gak ketahuan kalau saya itu ojol. Nah, sini mbak. Sini aja. Ya, disini aja mbak. Nah mbak, namanya jaketnya kita buka. Beneran nih mas, gak apa-apa. Ya apa mbak, swear saya gak ngapa-ngapain mbak. Tapi beneran kan mas ya? Beneran mbak, aman mbak, tutang aja. Aduh. Ayo mbak, kita jalan mbak. Beneran mbak. Berhati mbak. Jadi, aku harus acting dong ya. Terus, harus pura-pura mesra sama masnya juga dong. Hu-huy. Wih, do. Woy, Rizky. Apa kabar? Wah, baik-baik. Woy, lihat boy ya. Nih, kenalin namanya Fitri. Pacar baru gue. Wih, bawa pasangan. Wah, iya. Wah, enggak salah bro. Oke, emang lo aja yang udah married, gue tuh pengen juga. Nah, tahun ini, kalian berdua nih gue undang. Pika gue. Wah, yaudah kalian duduk, nanti gue yang traktir. Oke? Bapak Fitri, udah lama ketemu dia? Baru sih, baru setahun. Kok bisa ya? Bapak Fitri, jangan kelamaan nama dia. Kenapa tuh? Ntar manisnya hilang loh. Bisa aja bang ya. Lo doain ya, bener-bener tahun depan kumunikah. Dilihat ya? Gak masa jomblo, Yoi. Jari mencintai jomblo. Ayo. Oke. Silahkan, dimakan. Ada penanganan. Terima kasih, Mas. Eh, dimakan, dimakan, makan. Jangan kenyang ya. Jangan makan, yuk. Sekarang kalau kurang, nambah. Nah, setelah selesai, kita ke parkiran deh. Di parkiran itu, dia bener-bener tempatin janji dia untuk ngasih saya. Ya, macam uang tip lah ya. Benerkan, Mbak. Saya bilang, Mbak. Jumlah sebentar kan? Ya, selesai. Nih, Mbak. Sesuai janji saya, Mbak. Ini banyak banget, Mas. Udah, gapapa. Sesuai janji saya, Mbak. Saya itu orang komitmen, Mbak. Aduh. Makasih banyak ya, Mas. Iya, sama-sama, Mbak. Oke, Pak. Kalau gitu, saya pamit. Terima kasih, Mbak. Iya, makasih banyak. Terima kasih. Hari ini bisa makan enak nih di rumah. Bisa pulang aja deh. Nggak usah cari orderan lagi. Satu lagi fitur ojo yang Mbak Fitri, jago acting. Bikin paper aja nih, Mbaknya. Kayak cerita di FTP, Mbak.